Shalom semuanya, malam ini kita akan merenungkan tentang prinsip penyucian hati nurani. Mari kita buka Ibrani pasal 9, Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang magis. Sehingga mereka disucikan secara lahiria. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara pernah nonton film Pinocchio. Dan salah satu yang paling top dalam film Pinocchio itu jika dia berbohong, maka hidungnya tambah panjang. Kalau dia melawan hati nuraninya, hidungnya tambah panjang. Bukan mancung, tapi panjang. Seandainya itu kisah nyata yang terjadi sekarang, coba kira-kira hidung saudara sudah sepanjang apa? Hidung kita sudah sepanjang apa? Karena sekali berbohong, hidungnya tambah panjang. Dan ternyata Pinocchio, salah satu cirinya ialah dia melawan hati nuraninya sendiri. Hati nuraninya menuntun dia untuk hal-hal yang baik. Hati nuraninya selalu menuntun dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tetapi setiap kali dia berbohong, dia melawan hati nuraninya. Dan tandanya ialah hidungnya panjang. Nah, saudara-saudara, kalau hari minggu kita belajar tentang penderitaan karena kebenaran, dan kebenaran itu memurnikan hati nuraninya, hari ini saya mau teguhkan kita kembali. Sesungguhnya dari mana itu hati nuraninya yang murni? Dan kapan hati nuraninya itu tercemarin? Hati nurani, kalau kita baca kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan temukan istilah lain dari hati nurani, ialah kedalaman batin yang sangat dalam. Dan seorang ahli menyebutkan kalau diibaratkan itu seperti di dalam uratnya urat. Kalau Bapak Ibu memotong hati hewan, hati ayam, atau hati babi, saudara akan temukan urat-urat kecil di dalam hati hewan. Nah, di dalam urat kecil itu yang disebut batin. Dan itu letaknya hati nurani yang paling dalam di dalam roh manusia. Jadi tubuh, fisik, jiwa itu kehendak, dan hati nurani itu ada di dalam roh. Karena kita manusia roh. Ketika alam menciptakan manusia, pertama dalam kejadian 2 ayat 7, dia mengembuskan nafas hidup ke dalam manusia, sehingga dikatakan dia menjadi makhluk yang hidup karena roh Allah. Dan itulah hati nurani yang diberikan sebagai peringatan, sebagai warning, supaya dia tetap berada di dalam karya agung, kemuliaan sang pencipta. Tetapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hati nurani mereka mulai tercemari. Hati nurani mulai dicemari, itu sama tua dengan manusia pertama, Adam dan Hawa, yang kemudian disebut dosa. Dosa selalu membuat orang bersembunyi. Dosa selalu menciptakan penghakiman. Dosa membuat mereka saling menyalahkan. Dosa merusak kedamaian. Bahkan dosa membuat mereka malu. tetapi dalam perjanjian lama, diceritakan bagaimana caranya supaya dosa itu tidak lagi mencemari mereka dan menuduh mereka dan tidak menjadi kuasa yang terus-menerus menggerogoti hati nuraninya. dalam kejadian pasal 3 ayat 21 diceritakan, Allah mengambil seekor hewan disembelih. Kulitnya dipakai sebagai pakaian yang mengutupi tubuh mereka secara fisik. Jadi bagian tubuhnya, bagian luar mereka, itu ditutup supaya mereka tidak malu. Tetapi bagian dalam hati nurani itu, dia butuh perjuangan yang begitu hebat. Dalam perjanjian lama, ayat yang kita baca, Ibranis 9 ayat 11 sampai 14, itu sesungguhnya refleksi dari imamat pasal 16. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita buka imamat pasal 16, ayat 15, kemudian ayat 21 dan 22, supaya kita mengerti bagaimana cara penyucian hati nurani itu. Ibranis 16 ayat 15 berkata, Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian, dan ke depan tutup pendamaian itu, ayat 21, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel, dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi saudara perhatikan, selalu dalam perjanjian lama, jika ada dosa umat terhadap Tuhan, cara pembersihannya, cara penyuciannya, cara pendamaiannya, selalu ada hewan yang dikorbankan. Dan salah satu yang paling menarik upacaranya ialah seekor kambing jantan. Seolah-olah diletakkan seluruh beban Israel, kesalahan-kesalahan orang Israel, ditaruh ke atas punggung kambing jantan itu, kemudian diantar ke padang gurun, dibawa oleh seseorang yang sudah siap sedia, karena orang yang antar kambing jantan ke padang gurun, ikut juga dimusnahkan karena dianggap najis. Itu yang disebut orang yang siap sedia untuk melakukan. Jadi Bapak-Ibu-Ibu perhatikan, saudara-saudara, cara pendamaiannya itu kambing domba. Dan itu terus terjadi di setiap peristiwa perjanjian lama. Kita ingat juga ketika Tuhan berjanji dengan Abraham, dalam kejadian 15, Tuhan suruh Abraham menyembelih beberapa ekor hewan di belah dua. dan darahnya terpercik, terlalu kemudian Tuhan berjalan di atas belahan korban-korban itu. Nah, saudara-saudara, itulah peristiwa-peristiwa yang digunakan, hewan-hewan itu dikurbankan, dipersembahkan, dipersembahkan sebagai cara untuk proses pendamaian dan penyucian hati nurani yang tercemari itu. Tapi dalam perjanjian baru, kita temukan ternyata ada cara yang jauh lebih mulia, jauh lebih efektif, dan jauh lebih sempurna. Penulis Ibrani mengatakan, Lebih-lebih darah Kristus, Lebih dari semuanya, oleh roh Allah yang kekal, yang diberikan kepada manusia itu, telah membuat Kristus mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan darahnya, untuk memurnikan hati nurani kita yang tercemari. Dan hati nurani itu, saudara-saudara, dia hidup terus menerus di zaman apa saja, dengan sejumlah trik manusia. Lebih-lebih dalam dunia teknologi sekarang, kita nggak bisa offline, karena pandemi, teknologi, internet, SMS, WA, mari kita jujur untuk diri kita dan Tuhan. Seringkali dan banyak terjadi, semua teknologi, semua internet, fasilitas-fasilitas yang digunakan. Kalau hati nurani kita masih tercemari, maka kita bisa kepanjangan hidung, karena bohong terus. Lagi di mana? Lagi tidur, padahal lagi di mall, karena apa? Nggak kelihatan. Lagi ikut kebaktian, sum, tapi cuma gambarnya, orangnya lagi nggak di tempat. Itu semua adalah penyangkalan terhadap hati nurani kita yang murni. Jangan mengira bahwa orang bikin dosa-dosa yang biasanya, itu kemudian tidak punya hati nurani. Tapi kita membohongi diri kita sendiri. kita mencemari hati nurani kita. Dan alat-alat teknologi sekarang juga memberi ruang yang terbuka untuk orang mencemari hati nurani. Karena itu, saudara-saudara, cara satu-satunya, dan cara bukan hanya satu-satunya, cara yang sempurna, yang tidak ada duanya, dan cuma sekali untuk selama-lamanya. Cara untuk menyucikan hati nurani kita supaya murni seperti sedia kalah. Yaitu pandanglah. Bukan kepada hewan-hewan yang dipersembahkan. Terpandanglah kepada kurban yang sempurna. yaitu Yesus Kristus. Rancangan Allah. Kalau kurban hewan-hewan hanya untuk membersihkan dari luar, untuk menghilangkan dari luar, tetapi korban darah Kristus itu tidak hanya membersihkan, tidak hanya menyucikan, tetapi juga menghidupkan dan mengantar kita menuju ibadah yang sempurna dalam kekekalan. Pertanyaannya, ada apa dengan kurban hewan-hewan di perjadian lama? dan kurban Yesus di atas kayu salib. Seorang hamba Tuhan namanya Wiskot, dia merumuskan empat alasan paling utama dan membandingkannya dengan kurban-kurban perjadian lama. Yang pertama, dia bilang bahwa kurban Yesus Kristus adalah kurban yang dilakukan secara sukarela. Karena hewan-hewan nyawanya diambil, tetapi Yesus memberikan, menyerahkannya untuk sahabat-sahabatnya. itu yang pertama, kurban-kurban hewan yang dilakukan itu diambil darahnya, diambil nyawanya, tetapi Yesus mempersembahkannya untuk sahabat-sahabatnya, untuk saudara dan saya, untuk gereja, untuk keluarga kita, untuk dunia ini. Yang kedua, kurban Yesus adalah sifatnya spontan, sedangkan hewan-hewan itu adalah hasil dari peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat manusia. hewan itu diatur berdasarkan aturan-aturan hukum-hukum dan budaya manusia. Tetapi Yesus melakukannya di atas dasar kasih Allah yang sempurna. Dia bersedia untuk melakukannya dengan satu dasar karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang ketiga, kurban Yesus itu rasional. Kurban hewan itu tidak rasional. Kenapa? Hewan-hewan tidak tahu untuk apa dia dipersembahkan. Hewan-hewan tidak tahu untuk apa dia dikurbankan. Dia sama sekali tidak tahu. dia hanya ditangkap, diikat, kemudian disembeli dan dia tidak tahu apa-apa. Tetapi Yesus tahu apa yang dia lakukan. Yesus tahu betul tindakan yang dia lakukan. Yesus mengerti betul kehendak Bapaknya melebihi keinginannya sendiri. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan buat manusia, buat dunia. yang keempat saudara-saudara, kurban Yesus adalah tindakan moral yang melebihi segala-galanya dibandingkan dengan hewan-hewan. Kurban-kurban hewan adalah kurban yang sifatnya mekanis seolah-olah mesin yang mengaturnya. Tetapi Yesus melakukannya dan ujungnya ada di atas bukit Golgotha. Itulah empat alasan dasar mengapa kurban Yesus disebut yang sempurna bagi penyucian hati nurani kita yang murni, penyucian dosa dan kesalahan kita, tapi juga pembebasan kita dari tipu daya kuasa maut. Sehingga kita, kitab Ibrani berkata, sehingga kamu beribadah dengan benar dihadapan Allah. Ketika kita berjumpa dengan Allah dalam kekekalan, tidak ada lagi korban yang perlu dipersembahkan karena hanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, dalam masa-masa raya peringatan penderitaan Kristus, ada banyak soal yang sedang kita hadap, ada saudara-saudara kita yang sakit karena COVID, sakit karena berbagai penyakit, ada juga banyak yang kanker, bukan hanya penyakit kanser, tapi juga kantong kering, itu juga problem, ada yang menghadapi hubungan suami-isteri yang gak beres-beres, orang tua dengan anak, anak-anak dengan anak-anak, keadaan-keadaan yang tidak menentu, hati nurani kita akan berkata, Kristus telah dipersembahkan secara sempurna. Korban itu sempurna, darahnya menyucikan, darahnya memulihkan, darahnya membebaskan, bahkan sakit penyakit pun, Alkitab berkata, bilur-bilur Kristus telah menyembuhkan kau. Dan ini menjadi kekuatan buat kita, sehingga tidak ada filter apapun di dunia ini yang bisa mengurnikan hati nurani kita, kecuali darah Kristus di atas kayu salib. Pandanglah salib itu. Dengan memandang salib, kita punya hati nurani yang murni untuk menghindari semua tindakan-tindakan dari si jahat. Seorang hamba Tuhan berkata, dosa itu bukan milik Allah. Dosa itu bukan milik kita anak-anak Allah. Dosa itu milik iblis. Dan karena itu jangan ambil milik iblis. Jangan mau bermain-main di tempat iblis. Tapi ambillah dan hiduplah dalam kemuliaan Allah. Dan proteksinya, kekuatannya ialah darah Kristus. Serang hamba Tuhan bernama Stanley Jones, dia bilang begitu, agama adalah cara manusia atau usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Injil adalah cara Tuhan untuk mencari manusia. Banyak agama tetapi satu Injil dan Injil itu bernama Yesus Kristus dan kuasanya dimanifestasikan dimanifestasikan melalui darahnya. Karena itu saudara-saudara dan saya yang sudah ditemukan darah Kristus. Mari hari ini malam ini kita memurnikan hati nurani kita di dalam rumah, di luar rumah, di mana saja kita menghormati kuasa darah Kristus itu. Sehingga kita terbebas dari kecenderungan-kecenderungan yang mencemarkan kekudusan darah Kristus. Mari tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan. Di antara kita mungkin ada yang merasa telah mencemari hati nuraninya. Di antara kita yang dengan sadar dan sengaja melanggar kekudusan darah Kristus, mengkhianati perjanjian kekal, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat di hadapan Tuhan, supaya di masa pandemi ini kita dilatih untuk semakin murni hati nurani kita di hadapan Tuhan. Kita renungkan semua peristiwa ini, Tuhan begitu baik atas hidup kita. terima kasih. Kita berdoa Dalam Kristus Yesus Murnikanlah hati kami ya Tuhan Sucikanlah kami Dengan kuasa darahmu yang begitu dasyat Malam ini kami disembuhkan Kami dipulihkan Kami dibebaskan Memiliki hati nurani yang murni Hanya karena Kristus Yesus Tuhan Bapak kau tidak hanya sembuhkan kami dari sakit penyakit Tapi kau juga sembuhkan kami dari hati nurani kami Hati nurani kami yang murni Seperti sedia kalah roh Allah dicurahkan Dalam Kristus Yesus Tuhan Kami bersyukur untuk firman Tuhan Kami bersyukur untuk darah pendamaian Kami bersyukur untuk darah penyucian Kami bersyukur untuk darah pemulihan Di dalam Kristus Yesus Haleluya Amin